BHS, The Art of Craftmanship BHS sebesar Rp3,6 juta yang diduga hasil transaksi dalam satu hari. Satu unit handphone dan tablet yang digunakan untuk komunikasi bertransaksi, satu lembar catatan bertuliskan angka, dan satu lembar kartu ATM BCA beserta RSI penarikannya. Transaksi yang dilakukan pelaku dengan aplikasi WhatsApp yang berperan sebagai operator dan diupah Rp50.000 plus bonus. Banyak orang yang sering berkumpul untuk membeli togel, kemudian pelapor bersama dengan berkumpul Muhammad Taktir mengamankan seseorang perempuan yang mampu bernama Sofia alias Nina. Kemudian petugas menyuruh saudari Sofia alias Nina mengeluarkan isi tasnya. Setelah dikeluarkan satu unit tablet realme warna biru, petugas polisi mendapati saudari Nina memasang nomor judi togel melalui situs game angka. Setelah itu tersangka dengan tersangka dan barang utin diamankan ke posek Tarakan Barat guna proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, polisi kini mengejar bandarnya yang kini kabur dari pengejaran petugas. Penangkapan pelaku judi togel sebagai bentuk pihak kepolisian memerangi praktek perjudian di kota Tarakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 303 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Henry Bin Hatta, Kompas TV Tarakan, Kalimantan Timur. Kompas TV Tarakan, Kalimantan Timur. Terima kasih.